Shalom teman-teman TSC, gak kerasa ya kita udah lewat satu minggu. Apa kabar kalian semua? Semoga luar biasa ya dan tetap sehat selalu. Nah, buat teman-teman yang mau ikut cool, kita juga ada cool online loh. Jadi kita coolnya via Zoom. Buat teman-teman yang mau join, bisa beri. Buat teman-teman yang rindu untuk memberi, bisa transfer ke rekening ini. Jangan lupa untuk cek juga konten kita yang lain di channel ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan follow ide kita. Sebelum kita mulai ibadah, yuk teman-teman kita siapin diri kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan dia sambil main handphone, main game, atau kita sambil makan, sambil tiduran. Kita siapin hari kita benar-benar buat ibadah seperti kita, ibadah di gereja. Selamat ibadah teman-teman. Oke, shalom teman-teman. Happy Sunday semua. Aku berharap kalian semua sampai detik ini baik-baik aja ya. Buat kalian mungkin ada yang udah mulai beraktifitas normal lagi. Aku berharap kalian untuk bisa lebih was-was dan jaga kesehatan kalian. Oke, hari ini kita udah mau mulai ibadah kita. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau kami masih diperbolehkan Tuhan Yesus untuk boleh beribadah Tuhan. Di tempat kami Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Untuk setiap hal yang Tuhan berikan buat setiap kami selama seminggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kata-kata saat ini Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami Tuhan Yesus. Kami memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Kami memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik yang bisa kami berikan untuk Engkau Tuhan. Kau berkati ibadah kami Tuhan Yesus. Di dalam namamu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di siap pusing hidupku Tak pernah kau biarkan ku sendiri Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tak pernah ku ragukan kasihmu Bersamamu Bapak Kau yang bertindak Kau lewati semua Kau lewati semua Berkelanganmu yang Tegukan hatiku Engkau yang bertindak memberi pertolongan Anuramu besar melintangkan Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tak pernah ku ragukan kasihmu Bersamamu bapa Ku lewati semua Berkenaanmu yang tegukkan hatimu Engkau yang bertindak memberi pertolongan Anuramu besar melintangkan Bersamamu bapa Bapa ku lewati semua Berkenaanmu yang tegukkan hatiku Engkau yang bertindak memberi pertolongan Anuramu besar melintangkan Bagaiku Bagaiku Anuramu Bagaiku Tuhan Hanya karena Anuramu Hanya karena Bagaiku 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 Tuhan Bagaiku Tuhan Engkau Bagaiku 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 Tegukan hatiku Engkau yang berpindah Memberi pertolongan Anubramu besar melimpah bagiku Anubramu besar melimpah bagiku Anubramu besar melimpah bagiku Intro One, two, three, four Takkan pernah ku bawa Selain yang terbaik Yang harum dan sejati Di hadapan tatamu Yesus ku terimalah Korban syukurku ini Yang mengalir di hatiku Sebagai persembahanku Takkan pernah ku bawa Selain yang terbaik Yang harum dan sejati Di hadapan tatamu Di hadapan tatamu Yesus ku terimalah Korban syukurku Ini Yang mengalir Yang mengalir di hatiku Sebagai persembahanku Takkan pernah ku bawa Takkan pernah ku bawa Selain yang terbaik Yang terbaik Yang terbaik Yang terbaik Yang sesuatu Yang mengalir di hatiku Yang terbaik Yang terbaik Yang terbaik Ini yang mengalir di hatiku Sebagai persempatan Yang mengalir di hatiku Sebagai persempatan Yang mengalir di hatiku Sebagai persempatan Kupi yang terbaik Bagimu Kurelakan Segalanya Yang terbaik Bagimu Senap hatiku Dan senap jiwaku Kurelakan Kurelakan Segalanya Yang terbaik Bagimu Senap Senap Yang terbaik Yang terbaik Bagimu Senap Hatiku Dan senap jiwaku Senap hatiku Dan senap jiwaku Senap hatiku Dan senap jiwaku Terima kasih Terima kasih Tuhan Buat hari ini Tuhan Yesus Kalau kami masih boleh beribadah Tuhan Tuhan izinkan kami Tuhan Satu kali lagi Tuhan Untuk kami boleh bertemu sama Tuhan Untuk kami boleh ngerasain Tuhan Di tempat kami berada Tuhan Kalau sebentar kami akan mendengarkan firmanmu Tuhan Mengalakan isi hatimu Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus Telinga kami Tuhan Hati kami Pikiran kami Tuhan Kami berikan semuanya Untuk engkau Tuhan Biar kau berikan kami pikiran yang fokus Tuhan Telinga yang mau mendengarnya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam namamu Tuhan Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Shalom teman-teman TAC Apa kabar? Aku harap kalian semua juga sehat terus ya Sampai hari ini Kita Daniel Normal Tetap stay safe Jadi pada hari ini Aku akan sharing tentang peran Seperti yang kita tahu Kalau misalnya ngomongin peran Yang terlintas di pikiran kita Pasti biasanya ada di film Entah itu drama Korea Terus series Netflix Sinetron Dan film-film lainnya Dan biasanya Dimana ada peran Disitu ada pemeran Peran itu Simpelnya Kalau misalkan Diartikan itu kayak Semacam karakter Status Dimana diperankan oleh Si pemeran itu Gitu Jadi pemeran itu adalah orang Nah Kalau misalkan aku bahas lebih dalamnya Peran itu merupakan sebuah status Dimana status ini itu punya hak Dan kewajiban Dimana mereka ini Itu tuh saling terkait Gak bisa dipisahkan Dan Ketika seseorang udah menjalankan hak Dan kewajiban dengan adanya status Maka dia sudah menjalankan peran Nah Peran itu gak hanya di film aja loh guys Tapi di kehidupan Di kehidupan nyata kita pun Kita punya peran Berbagai peran Bahkan banyak banget Kenapa aku bisa bilang banyak banget Soalnya aku ambil contoh gini Misalkan di keluarga inti itu ada ayah Ibu dan anak Kita misalnya sebagai anak nih Otomatis ini kita udah punya satu peran Itu kalau misalkan kita gak punya Saudara kandung Tapi kalau misalkan kita punya saudara kandung Itu nambah lagi dong Nambah jadi koko cici atau adik gitu Kalau misalnya diperbesar lagi Ruang lingkupnya itu kan jadi keluarga besar Dimana ada kakek, nenek, om tante, dan saudara sepupu Dimana otomatis peran kita juga pasti nambah Yaitu perannya jadi nambah Jadi cucu Jadi saudara sepupu Jadi keponakan Kayak gitu Belum lagi kalau misalkan Di lingkungan sekolah Di lingkungan pekerjaan Di lingkungan gereja Dan apalagi Kita di jalan pun Kita itu punya peran sebagai orang asing Biasanya kalau di film itu Bilangnya cameo Nah di film itu biasanya ada peran Jadi orang baik Orang jahat Atau dia netral Gak baik gak jahat Biasanya kalau misalnya kita nonton Dan lagi terbawa suasana Itu pasti kayak kesel banget kan Sama orang-orang yang memainkan peran jahat ini Bahkan kalau misalnya kayak di film Drama Korea yang kita tahu kemarin Dia memerankan peran jahat Dan dia beneran dihujat gitu Padahal itu hanya peran Dan terbawa suasana Karena sangking kita gak sukanya Sama orang-orang yang jahat Begitu juga kalau misalnya di kehidupan nyata Otomatis kita juga pasti gak suka Sama orang-orang yang jahat Entah dia nyakitin kita Entah dia nyakitin orang lain Ya pokoknya kita gak suka gitu Nah Nah saat ini kita introspeksi Apakah kita sudah menjalankan peran kita Sebagai orang baik Atau orang jahat gitu Orang baik disini yang kalau misalnya Di dalam Tuhan tuh aku artikan Kayak kita memberikan dampak positif Buat orang lain Kita memulihkan nama Tuhan Kita bisa membawa Orang yang belum kenal Tuhan Bisa jadi kenal Tuhan Terus juga kalau misalkan Orang yang tadinya hidup Suka-suka dia Berbuat dosa banyak gitu Kita bisa Mempengaruhi dia untuk Bertobat Yang kayak gitu Nah kalau misalnya peran Peran yang jahat Otomatis kan kayak Kita malah mempengaruhi Mempengaruhi dia semakin buruk Atau mungkin dia udah jatuh dalam dosa nih Ya udah kita biarinin aja Padahal kita tahu gitu Kita sebagai anak Tuhan Kan harusnya kita Juga support dia Untuk bisa balik sama Tuhan gitu Nah jadi kita udah Memerankan peran yang baik Atau peran yang jahat nih Terus kita saat ini tuh Berperan sebagai Pengikut Kristus Sebagai anak-anaknya Tuhan Otomatis kita pun juga Punya hak dan tanggung jawab gitu Misalkan haknya disini tuh kayak Kita tuh dapat berkat dari Tuhan Dapat damai sejahtera Suka cita Keselamatan yang daripada Tuhan gitu Tapi harus dibatrengin dengan tanggung jawab kita gitu Kita juga harus melakukan tanggung jawab kita dengan baik Dengan maksimal Nah tanggung jawabnya itu kayak Menjalani perintah Tuhan dengan sepenuh hati Kita buka seperti di ayat Ephesus 5 ayat 1 Buka sama-sama Nah disitu tertulis Aku bacain ya Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih Jadi maksudnya disini kan kita sebagai anak Allah Kita harus turut sama Allah Terhadap perintah Allah apapun Kayak kita harus taat gitu Gak boleh membantah Gak boleh melanggar Nah kalau misalkan udah Kita juga masih punya tanggung jawab lainnya Yaitu kita ditutup untuk berbuah Kita dimana harus memberankan peran kita di dunia ini Kita berampak positif buat orang lain Memuliakan nama Tuhan Ya pokoknya intinya berbuah gitu Seperti yang ada di dalam ayat Kolose 1 ayat 10 Aku bacain ya Sehingga hidupmu layak dihadapannya Serta berkenan kepadanya dalam segala hal Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah Aku ulangin sekali lagi Kolose 1 ayat 10 Sehingga hidupmu layak dihadapannya Serta berkenan kepadanya dalam segala hal Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah Nah jadi dari ayat yang tadi itu Kita jadi harus memerankan setiap peran kita di dunia ini Itu dengan maksimal Sampai berbuah Nah jadi itu kita dituntut untuk berbuah Memainkan peran-peran kita yang ada ini dengan maksimal Dan juga perlu hikmat dalam Tuhan Supaya kita tuh bisa benar-benar menjalankan peran dengan baik So aku mau kasih sedikit tips Gimana supaya kita bisa menjalankan peran dengan baik Yang pertama Kita tuh intinya Yang pertama kita tuh harus sadar betul Siapa kita dihadapan Tuhan Bagaimana cara kita memandang diri kita Seperti Tuhan memandang kita Seperti di sharing Seperti di sharing minggu lalu Dimana kayak kita tuh spesial di mata Tuhan Kita berharga di mata Tuhan Ketika kita melihat diri kita berharga Otomatis kita akan menjalani hidup kita dengan tidak sesuka hati Dengan yang benar-benar di tracknya Tuhan gitu Kita gak akan siasain hidup kita dengan hal-hal yang gak berguna Terus juga kalau misalnya kita melihat diri kita berharga Kita juga pasti bisa menilai orang lain pun berharga di mata Tuhan Karena kita semua kan manusia sama derajatnya di mata Tuhan Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah Nah contohnya kalau misalkan Kita melihat diri kita udah berharga Kita juga bisa memperlakukan orang lain dengan baik Misal kita lagi di restoran, lagi makan Seperti yang kita tahu kebanyakan orang tuh Ada yang suka semena-mena sama Klien di restoran gitu, sama waiters Nah, kalau misalnya kita menganggap semua orang tuh berharga di mata Tuhan Kita pasti juga bisa mereaksi terhadap si waiters ini dengan baik Misalkan si waiters melakukan kesalahan Kita tuh jadi kayak lebih sabar, gak marah-marah Karena kita tahu dia pun manusia yang berharga di mata Tuhan Seperti itu Terus misalkan kita juga memandang diri kita dengan berharga Kita juga gak akan ngelakuin hal-hal yang gak berguna Misalkan kayak ngerokok Minum Kayak buang-buang waktu untuk hal yang gak penting Untuk stalkerin orang Untuk banding-bandingin diri kita dengan orang lain Kayak gitu Oh iya, dan perlu diingat bahwa setiap peran itu ada plus minusnya ya Ya namanya juga hak dan tanggung jawab Ada banyak orang yang Mau haknya aja, mau enaknya aja Tapi gak mau tanggung jawab Gak mau menghadapi hal-hal yang gak enak Kayak masalahnya, kayak gitu Nah, kita sebagai anak Tuhan Kita juga harus belajar untuk bertanggung jawab Akan peran-peran kita ini gitu Gimana caranya kita menjalankan tanggung jawab kita dengan maksimal Sampai berbuah Contoh, kalau misalnya kita di dalam keluarga Di dalam keluarga ini kan ada mama papa Otomatis di usia sepataran kita Kita kan pasti masih jadi anak nih Kita bagaimana menjalankan peran anak ini dengan baik Supaya bisa berbuah Yaitu kita harus hormat sama orang tua Dan ini ada ayatnya seperti kita buka sama-sama ya Di keluaran 20 ayat 12 Aku bacain ya Hormatilah ayamu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan alamu kepadamu Aku ulang sekali lagi Hormatilah ayamu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan alamu kepadamu Nah, Tuhan memerintahkan kita Untuk menghormati ayah ibu kita Bagaimanapun karakter mereka Bagaimanapun situasinya Gak bisa dinego guys Jadi, bener-bener yang Untuk menjalankan peran anak dengan baik Dan bisa berbuah Kita harus hormat sama mereka Jadi, aku mau sharing tentang pengalaman aku Kemarin-kemarin ini Aku kan kerja nih Terus kayak udah capek banget kan Udah capek Aku pulang kan udah berpikir mau istirahat Terus, begitu nyampe rumah Mamaku lagi ngece-ngece deh Ngece-ngece karena apa ya? Karena tempat makan guys Seperti yang kalian tau Bagaimana tempat makan itu Adalah hal yang cukup penting gitu Padahal menurut kita itu kan sepele ya Nah, jadi Ada tempat makan Dia cuma hilang karet di tutupnya aja gitu Karena aku lupa, aku taruh mana Dan mamaku ngomel-ngomel gitu Ngomelnya yang gak parah sih Cuman kayak ngece aja Tapi kan kita dengan posisi yang udah capek, posisinya nggak enak, kita mau istirahat, kita diomelin kan jadi kayak makin bete. Nah, disitu aku belajar gimana kayak aku harus tetap hormat sama mamaku, nggak yang balik marah-marah gitu. Padahal psikonnya aku lagi capek gitu, tapi aku berusaha untuk aku ngertiin dia. Karena ya kita juga harus belajar untuk ngertiin orang tua kita gitu. Apa yang menyebabkan dia marah, apa yang menyebabkan dia bad mood. Dan kita pun bisa aja salah kita atau bisa aja karena faktor lain. Nah, kita disitu belajar untuk tetap hormat bagaimanapun situasinya walaupun nggak enak. Mungkin ada dari teman-teman yang sulit untuk melakukan ini, untuk hormat sama orang tua. Karena mungkin orang tuanya kurang bisa memberikan dampak positif, orang tuanya juga menyakiti, kalian merasa nggak disayangi. Tapi tetap berpegang teguh sama firman Tuhan ya, untuk tetap hormat kepada ayah dan ibu, nggak bisa dinego gitu. One day percaya aja pasti akan ada buah yang manis, Tuhan akan sentuh hati mereka gitu. Yang penting kalian jadi anak yang berbakti sama orang tua, one day pasti berbuah. Kemudian yang selanjutnya ada peran sebagai teman. Sebagai teman, teman itu dikategoriin lagi guys. Jadi ada teman deket, teman nggak deket, teman sekadarnya apa, teman gereja, dan masih banyak lagi gitu. Dan kita kan otomatis kita mau punya teman yang bisa support kita, teman yang baik, teman yang gimana ya, yang nggak menjatuhkan kita, yang nggak ngejek-ngejekin kita atau baik kalau ada maunya gitu. Di mana seperti di ayat aku bacain, di Amsal 17, ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi ada tipe teman yang seperti itu guys, teman yang jadi sahabat yang benar-benar lebih deket even daripada saudara kita sendiri gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau punya teman yang supportive, kita juga nilai diri kita sendiri, kita udah jadi teman yang supportive belum. Apakah malah sebenarnya kita jadi teman yang nyebelin atau menjatuhkan gitu. Kita juga introspeksi dan pelan-pelan pasti akan ada waktunya kita bisa maksimal dalam menjalankan peran sebagai teman. Kemudian juga ada peran kayak di sekolah, di kampus, di kantor. Kita sebagai murid, sebagai mahasiswa, sebagai pegawai atau mungkin sebagai atasan gitu. Kita pokoknya harus tetap rendah hati dalam setiap peran yang kita jalanin. Kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan kemudian ada juga peran sebagai pengerja atau pelayan Tuhan nih. Buat teman-teman pengerja, kita sama-sama introspeksi, kita udah menjalankan peran kita sebagai pengerja udah baik atau belum. Kita kan posisinya secara tidak langsung tuh kayak harus lebih tinggi rohaninya daripada jemaat. Otomatis kehidupan kita pun secara gak langsung jadi contoh buat para jemaat gitu. Misalkan jemaat ngerokok, terus masa pengerja ngerokok juga sih. Ya jadi intinya kita sebagai pengerja, kita harus jaga hidup kita bener-bener ya teman-teman. Dan selanjutnya juga ada peran sebagai orang asing di masyarakat. Peran sebagai orang asing tuh kayak misalkan kita ke pantiasuhan atau ke pantai-panti atau sekedar ketemu orang lewat. Kita tuh kayak ramah. Kepanti-panti kita bisa sumbang, itu kan juga memberikan dampak positif untuk orang lain gitu. Dan mungkin kita juga bisa doain mereka dan jadikan memulakan nama Tuhan gitu. Dan pada intinya teman-teman dalam menjalani semua peran yang ada, kita tuh harus berfokus, berpusat pada firman Tuhan. Dimana ayat Markus 12 ayat 31 dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia. Seperti dirimu sendiri tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi dalam menjalani setiap peran kita pasti ada stikon lagi buruk gitu. Tapi gimana kita tetap bisa mengasihi mereka, tetap bisa bertindak dengan baik, menjalankan peran kita dengan baik. Tetap memulihakan nama Tuhan yang kita harus berfokus pada ayat ini gitu. Jadi kita benar-benar sungguh punya kasih, sehingga dalam keadaan yang paling gak enak pun, kita tuh masih tetap bisa berperilaku baik terhadap orang-orang di sekitar kita dan memberikan dampak positif. Dan aku mau kasih satu contoh tokoh Alkitab yang menjalankan perannya dengan baik, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Yesus diutus oleh ala Bapak di sorga untuk turun ke dunia untuk menembus dosa umat manusia. Dan ketika Tuhan menjalankan perannya sebagai juru selamat, dia melakukannya sesuai dengan kehendak ala Bapak di sorga gitu. Enggak melakukannya dengan sesuka hati dia gitu. Dimana Tuhan ini menanggung dosa umat manusia di atas kayu salib. Dia berkorban, mengalami banyak penderitaan untuk kita manusia. Jadi ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, dia menjalani perannya itu sesuai dengan kehendak ala, bukan dengan sesuai kehendak hatinya sendiri. Dimana dia harus mengorbankan dirinya di kayu salib, dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Sempat ketika Tuhan sebelum ditangkap, dia kan berdoa tuh, dia bahkan bilang kayak dia tuh takut banget sampai mau mati rasanya. Itu bener-bener kayak ketakutan yang luar biasa. Padahal Tuhan Yesus kan itu anak ala yang besar gitu. Dia tuh juga mengalami ketakutan dan hal yang gak enak gitu. Tapi dia tetap menjalani kewajibannya, tanggung jawabnya, dimana Tuhan yang ala Bapak yang mengutusnya itu dengan maksimal. Seenggak enak itu, tapi dia tetap menjalankan. Kalau misalnya kalian tahu film The Passion of the Christ, yang jadi pemeran utamanya itu bernama Jim. Kalian bisa googling atau cari di Youtube kesaksian dia ketika dia memerankan peran Tuhan Yesus. Itu tuh bener-bener yang teman-teman ketika dia ngejalanin peran Tuhan Yesus, dia tuh bener-bener ngerasain sedikit penderitaannya Tuhan. Baru sedikit, tapi dia udah merasa bener-bener tersiksa banget. Contoh, misalkan ketika dia pikul kayu salib. Kayu salib yang dibuat di film itu dibuat hampir menyerupai aslinya. Dan ketika dia coba bawa, bahunya robek guys, sampai dia tuh jatuh dan tertimpa salib itu gitu. Nah, pada akhirnya dia pemulihan dulu, kemudian juga akhirnya salibnya diganti menjadi yang lebih kecil. Terus kemudian ada beberapa kejadian lainnya, tapi yang paling berkesan di akhir ketika dia sedang disalib, dia disambar ambil petir. Disambar petir, terus awannya juga bener-bener mendung banget, tapi dia masih selamat dan masih hidup gitu. Dan lewat film itu pun katanya banyak kru-kru yang diselamatkan jadi percaya Tuhan Yesus gitu. Jadi kayak aktor itu aja, bener-bener merasakan kayak ini penderitaan yang luar biasa banget. Dan dia tuh baru merasakan sedikitnya. Kebayang gak sih bagaimana bener-bener Tuhan Yesus yang ngejalanin itu, itu kan bener-bener gak enak. Tapi dia tetap jalanin itu, sesuai dengan kehendak Bapak. Nah, ini juga menjadi bagian kita, dimana kita menjalani peran kita tuh walaupun bener-bener gak enak. Walaupun bener-bener nyiksa, kayak rasanya mau mati lah atau kayak gitu kan. Tapi tetap harus berserah penuh sama Tuhan, tetap berpegang pada firman Tuhan gitu. Bener-bener yang jangan sampai kita melalaikan tanggung jawab kita. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau misalkan kalian mau menjalankan peran dengan baik yang berbuah, yang pertama kalian tuh harus tahu dulu, harus bener dulu cara pandang diri kalian terhadap diri kalian tuh udah sesuai belum dengan cara pandang Tuhan terhadap kita gitu. Kita berharga, kita spesial di mata Tuhan, dan semua orang tuh juga spesial di mata Tuhan. Dan yang selanjutnya, kita juga harus punya landasan yang kuat, yaitu dengan rajin membaca firman Tuhan dan punya hubungan intim dengan Tuhan. Dimana beberapa contoh yang tadi itu kan, kita punya landasan yang kuat yaitu firman Tuhan. Kita punya perintah-perintah Tuhan, kita punya track-nya. Nah, ada batasan-batasan yang harus dijaga gitu, gak boleh dilanggar. Nah, makanya penting untuk kita juga punya hubungan intim dengan Tuhan, supaya kita tuh bisa kuat untuk menghadapi godaan-godaan, bisa kuat untuk menghadapi setiap masalah dan hal yang gak enak itu gitu. Ya, pada intinya kita juga harus tetap taat sama perintah Tuhan, walaupun gak enak. Yang penting kita ingatnya adalah, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia gitu. Bagaimanapun, kita harus utamain Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kita harus tetap bersyukur. Atas segala peran yang ada, atas segala tanggung jawab yang kita jalanin dan hak yang kita dapat, kita harus tetap bersyukur guys. Karena peran-peran yang ada pada hidup kita saat ini tuh gak abadi. Contoh, sebagai anak. Kayak gak selamanya kita akan tetap jadi anak gitu. Wanda nanti ketika kita jadi orang tua, atau juga bisa orang tua kita dipanggil Tuhan, otomatis kita kehilangan mereka, kita kehilangan peran kita sebagai anak. Jangan sampai kita menyesal gitu, karena kita gak menjalani peran kita dengan baik. Gak menjalani peran kita sebagai anak menyenangkan orang tua, ngajak orang tua untuk ikut dan kenal Tuhan Yesus gitu. Atau bisa juga ketika habis masanya kita di dunia ini, Tuhan akan mempertanyakan apa yang udah kita perbuat di dunia ini. Bagaimana dengan tanggung jawab dan peran-peran yang Tuhan percayakan kepada kita, apakah kita udah berbuah untuk kemuliaan Tuhan atau belum gitu. Jadi kita harus menunjukkan kasih Tuhan di dalam setiap peran-peran yang kita jalani. Dimanapun kita berada, kita harus jadi terang. Dan lewat peran-peran kita, kita juga memuliakan nama Tuhan. Kita tetap memberikan dampak positif untuk orang-orang yang di sekitar kita, menginspirasi. Jadi pada intinya, kita harus berusaha untuk menjalani peran dengan baik, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita dalam menjalani hidup ini juga harus yang penuh kasih, supaya orang-orang bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita. Sekian sharing dari aku hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan aku mau ajak teman-teman untuk berdoa bersama-sama ya. Bapak, terima kasih bahwa pada hari ini kami boleh ibadah online lagi ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bahwa kami harus menjalankan peran kami dengan baik ya Tuhan. Berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan. Membangun hubungan yang intim kepada-Mu ya Tuhan. Dan berbuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan mampukan kami untuk menjalani peran-peran kami dengan baik Tuhan. Menjadi anak yang baik Tuhan. Menjadi murid, pegawai. Dan segala peran-peran yang ada Tuhan. Biar Engkau yang tuntun Tuhan. Engkau yang pimpin Tuhan dalam setiap langkah kami Tuhan. Biar kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mencucuk orang-orang ya. Amin. Gerolgi banget Tuhan. Thank you teman-teman yang udah nonton video tadi. Kita bakal ada konten-konten lainnya. Contohnya podcast dan sebagainya. Jangan lupa nonton. Jangan lupa subscribe. And jangan lupa komen. Kalau bisa di-share juga. Thank you. Terima kasih.